Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis John Kirby mencibir pemimpin politik Hamas yang baru, Yahya Sinwar. Menurut dia, Sinwar adalah seorang teroris. Sinwar dianggap sebagai sosok yang telah melenyapkan banyak sekali orang atas konflik Israel-Hamas. Lebih lanjut, Kirby juga menilai Yahya Sinwar adalah arsitek dari serangan 7 Oktober 2023 ke Israel. Kirby lantas mendesak Sinwar sebagai pengambil keputusan utama untuk memutuskan sekarang memberlakukan gencatan senjata. Dan, some of that blood on his hands is American blood. He has always been the chief decision maker when it comes to negotiations over the course of these now nine months. So, in effect, nothing really changes in Africa. And as the chief decision maker, he needs to decide now to take this deal, to get a ceasefire in place, to get some of those hostages home, and to get us all an opportunity to get more humanitarian assistance there. He needs to accept it. Hamas telah menunjuk Yahya Sinwar sebagai kepala politik untuk menggantikan Ismail Haniyeh yang dilenyapkan dalam dugaan serangan Israel di Teheran, Iran pada Rabu 31 Juli 2024. Dianggap sebagai salah satu dalang serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel, Sinwar sekarang akan mencoba mendorong gerakan itu melalui masa-masa yang tidak pasti di seluruh wilayah dari lokasi yang tidak diketahui di Gaza. Pemimpin Palestina yang berbasis di Gaza itu adalah musuh publik nomor satu di Israel. Jadi, dengan memilih Sinwar sebagai kepala biro politiknya, Hamas mengirimkan pesan pembangkangan kepada pemerintah Israel. Namun masih belum jelas bagaimana Sinwar dapat berkomunikasi dengan sesama anggota Hamas, menjalankan operasi politik harian gerakan tersebut, dan mengawasi negosiasi gencatan senjata Gaza saat bersembunyi. Terima kasih telah menonton!